Halo, jumpa lagi bareng saya Yoga. Kali ini saya mau berbagi tips tentang cara belajar keseimbangan headstand. Elbow stand. Apa ini, Ten? Ini detailnya, jangan lupa. Cari tempat aman, pemanasan, dan perhatikan baik-baik ya. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah jongkok. Kalau bisa lu cincin. Oke. Cukup. Setelah pemanasan dan yang lain-lain, jangan lupa di bagian tangan. Berarti kan, nih. Satu tangan, satunya taruh di atas. Atau lu mau begini juga bisa. Pokoknya suka-suka ente aja deh. Oke. Terus ini ditaruh di atas sini. Tuh bro. Ini ditaruh di ubun-ubun nih. Ini di sini nih. Eh, ubun-ubun sama di belakang ya. Ini di tengah. Jadi nggak boleh terlalu ke depan, atau terlalu ke belakang, atau ke pinggir. Jadi pas di tengah-tengah atas sini. Jadi ini begini. Ini taruh di sini. Oke. Lihat nih. Taruh. Lu segitiga bentuknya. Bisa dekat dikit, Lec. Perhatikan, Lec. Segitiga, Lec. Kelihatan nggak, Lec? Segitiganya, Lec. Aman? Ini taruh di atas. Terus lu naik. Terus lu naik. Satu, dua. Nih, naiknya begini ya. Di ayun tuh. Tiga, pelan-pelan. Jangan kebanyakan. Nanti jatuh ke belakang. Ya. Lagi. Dua. Sekali lagi. Tiga. Ya, begini. Pertama-tama, Lec. L aja dulu lebih enak. Karena, kesimpangannya bakalan lebih dapat. Setelahnya, bisa tekuk. Bisa lurus. Di setelah atas. Turunnya sama. Satu-satu. Gampang kan? Kalau mamanya ada wall atau dinding, bisa itu dicoba di dinding dulu buat teman-teman yang baru banget. Terus, apa? Dia, keseimbangannya ada di sini. Tuh, lihat tuh. Keseimbangannya ada di sini. Terus, numpunya ada. Jadi, di sini cuma numpu doang. Keseimbangannya juga ada di sini, di bawah. Yang tangan bawah itu buat keseimbangan gitu. Di sini. Tiga. Jadi, dia dibagi tiga keseimbangannya. Jangan ada loss. Karena, kalau mau menyala loss, dia pasti jatuh. Sekali lagi, saya akan peragakan. Mungkin, madep ke sini ya. Bener, Lec. Bener, Lec. Di tiga. Lihat, kaki satu ke atas gini nih. Nah, belajar gini dulu nih. Bener, Lec. Gini nih. Sampai jinjit kaki bawah. Angkat sedikit-sedikit. Mungkin kalian bisa ngelakuin ini sepuluh kali. Dua. Tiga. Empat. Lama-lama tinggi. Lima. Enam. Oke. Gampang kan? Naik. Buka. Gampang kan? Oke. Tepuk. Turun. Sup. Semua pasti bisa kalau mau belajar. Karena ini gampang banget. Kalau jatuh, itu berarti nyongkelnya kekencengan. Jangan kenceng-kenceng untuk awal-awal. Coba pelan aja dulu. Pasti bisa. Hitungan sepuluh, turun lagi. Hitungan sepuluh, tambah lagi. Pokoknya nambah ayunannya jangan terlalu kenceng. Kalian pasti bisa ngelakuin ini di rumah. Oke? Minimal cari matras tempat enak. Kalau bisa ada ya di tembok aja dulu. Jangan lupa kemanasan. Tetap semangat berolahraga dan latihan. Nih, yang harus diperhatikan adalah tangannya. Tangannya. Kesini bisa. Satu tangan di bawah. Posisinya gini. Tuh. Elbownya ke bawah. Satu tangannya di bawah sini. Terus ini di sini. Baru naik. Oke? Itu. cara headstand yang pertama. Nantikan cara headstand yang kedua di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen apabila kalian ada pertanyaan. Oke? Terima kasih sudah lihat video ini. Semoga membantu dan tetap semangat latihan di rumah aja. Terima kasih.